Argentina adalah salah satu negara yang berlokasi di Amerika Selatan. Nama Argentina sangat terkenal akan kesuksesan olahraga sepak bolanya. Salah satu sosok legendaris yang menjadi banyak panutan pecinta bola di Indonesia adalah Diego Maradona. Selain itu, ada pula Lionel Messi yang mungkin adalah pemain favorit kamu. Namun dibalik kecemerlangan prestasi olahraganya, ternyata Argentina pernah melewati masa-masa kelam lho, seperti ketidakstabilan politik dan gejolak ekonomi di tahun 1998-2002. Nah, ada fakta menarik apalagi yang jarang diketahui tentang negara Tenggo ini? Yuk simak videonya! Pertama, nama Argentina rupanya berasal dari kata Argentum, yang berarti perak. Sejak abad ke-16, para pengrajin perak asal Eropa sudah berdatangan ke Argentina untuk memperoleh berbagai jenis perak dari suku Sungai Perak atau Guarani di Rio de la Plata. Diakini, sungai ini mengalir ke Sierra del Plata, Gunung Mistik Perak. Meskipun kebenarannya masih dipertanyakan, namun wilayah tersebut nyatanya memiliki banyak tambang perak. 2. Argentina berada di antara pegunungan Andes di barat dan samudera Atlantik di selatan. Lokasi ini membuat Argentina dikenal sebagai negara paling selatan di selatan atau Sur del Sur. Argentina menguasai sebagian besar kerucut selatan, berbatasan dengan Chile di barat dan juga berbatasan dengan Bolivia dan Paraguay di utara. 3. Kehadiran pemukim awal yang tercatat di sana berasal dari 13.000 tahun lalu, yaitu pada periode Paleoamerika. Pada zaman Purwa sejarah, periode Prakolumbus, Argentina dihuni oleh banyak masyarakat adat. Beberapa di antaranya masih mendiami negara itu seperti Guaikuru, Guarani, Mapuche, dan Diaguita. Yang terakhir adalah bagian dari Kerajaan Inka. Kerajaan Inka meluas ke barat laut negara ini pada zaman Prakolumbus. 4. Pada tahun 1516, Juan Díaz de Solis menjadi penjelajah Eropa pertama yang menginjakan kaki di tanah Argentina untuk mencari emas. Selama waktu tersebut, sekelompok penduduk peribumi musnah karena penyakit yang dibawa oleh orang Eropa. 5. Wilayah Argentina seluas 2,7 juta kilometer persegi menjadikannya sebagai negara terluas kedua di benua Amerika Selatan setelah Brazil dan terluas kedelapan di dunia. Landas kontinennya menjadi salah satu yang terbesar di dunia dengan total 6,5 juta kilometer persegi. 6. Antara tahun 1880 sampai 1920, ekonomi Argentina merupakan salah satu yang termaju di dunia dan berada di urutan ke 10 negara paling kaya di dunia. Setelah kebangkitan singkat sekitar Perang Dunia II, negara itu jatuh kembali secara permanen. Selanjutnya, Argentina disibukan dengan konflik politik yang berulang antara pihak konservatif dan pihak liberal, juga antara sipil dan militer. 7. Argentina adalah satu-satunya negara Amerika Latin yang memiliki pusat penelitian dan pendidikan ilmiah di antara 10 besar di dunia dan merupakan negara Ibero-Amerika dengan jumlah pemenang hadiah Nobel terbanyak dalam bidang sains. Kapasitas teknologi dan ilmiahnya telah memungkinkan untuk merancang, memproduksi, dan mengekspor satelit, membangun reaktor nuklir, serta menjadi produsen pertama perangkat lunak dan pesawat udara. 8. Ibu kota Argentina, Buenos Aires, disebut Paris dari Amerika Selatan karena arsitekturnya yang indah dan gaya hidupnya yang kosmopolitan. 9. Argentina memiliki dua versi bendera yang berbeda. Bendera pertama adalah bendera nasional yang paling umum dikenal memiliki gambar matahari Mei. Bendera lainnya adalah alternatif yang disebut bendera sipil tanpa gambar matahari Mei. Bendera ini sering digunakan di lingkungan sipil seperti gedung-gedung pemerintahan, sekolah, dan tempat umum lainnya. 10. Tango adalah jenis musik dan tarian yang lahir di Argentina. Jendre ini muncul di lingkungan pemukiman kelas bawah Buenos Aires pada akhir abad ke-19. Tango sendiri berasal dari bahasa latin Tenggere yang artinya menyentuh. 11. Argentina memiliki salah satu air terjun terbesar di dunia, yaitu air terjun Iguazu yang terletak di perbatasan Argentina-Brasil. Dilindungi sebagai situs warisan dunia UNESCO, air terjun besar ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu pemandangan paling spektakuler di Amerika Selatan. 12. Kota Ushuaia Di Argentina adalah kota terselatan di dunia yang dikenal sebagai kota ujung dunia. Kota ini juga merupakan pintu gerbang utama ke Antartika, dengan banyak ekspedisi ilmiah dan wisatawan yang berangkat dari pelabuhan Ushuaia untuk menjelajahi benua beku tersebut. Ushuaia memiliki iklim subpolar dengan musim panas yang pendek dan dingin serta musim dingin yang panjang. 13. Meski muslim merupakan minoritas, namun Argentina punya masjid yang disebut-sebut terbesar di Amerika Latin. Masjid tersebut bernama King Fad yang terletak di Buenos Aires. Pada tahun 1995, Raja Fad yang memerintah Arab Saudi berkunjung ke Argentina dan bertemu dengan Presiden Argentina saat itu, Carlos Menem. Saat itu, Raja menginginkan pembangunan Islamic Center dan masjid yang besar sebagai tempat ibadah sekaligus pembelajaran Islam. Permintaan itu pun dikabulkan oleh sang Presiden yang langsung menghibahkan tanah seluas 34.000 meter persegi. Masjid ini pun mampu menampung hingga 1.600 jamaah. 14. Siapa yang tidak kenal Argentina di dunia sepak bola? Namun ternyata sepak bola bukanlah olahraga nasional mereka loh. Kendati demikian banyak masyarakat Argentina yang memang menyukai olahraga satu ini. Asosiasi Sepak Bola Argentina bahkan sudah ada sejak tahun 1893 menjadikannya salah satu organisasi tertua di dunia. Sejarah prestasi sepak bola Argentina sudah dikenal di kancah dunia. Argentina tercatat memenangkan piala dunia FIFA sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1978, 1986, serta 2022 lalu. 15. Olahraga nasional Argentina adalah El Pato, yang pertama kali dimainkan pada abad ke-17 dengan melibatkan pemain yang menunggang kuda dan mencoba merebut bebek yang ditaruh dalam sebuah keranjang di atas tanah. Olahraga ini sempat dilarang karena menggunakan bebek sebagai bola dalam permainannya. Hingga akhirnya El Pato kembali aktif pada 1973 dengan mengganti bebek menjadi bola berbahan kulit. 16. Argentina memiliki agama Maradona yang didirikan pada tahun 1998 oleh tiga fans fanatik Diego Maradona. Ketiganya bernama Hector Campomar, Alejandro Veron, dan Hernan Ames. Sekte pemuja The Golden Boy itu mendirikan gereja yang diberi nama Gereja Maradoniana atau Iglesias Maradoniana di kota Rosario dan menjadikan ulang tahun Maradona 30 Oktober sebagai hari Natal. Sementara itu, tanggal Maradona mencetak dua gol melawan Inggris di Piala Dunia 1986 yaitu 22 Juni dijadikan hari Paskah mereka. Saat ini, penganut agama Maradoniana diperkirakan mencapai sekitar 200 ribu orang dari 130 negara. Mereka percaya apa yang dilakukan Diego Maradona di lapangan adalah sebuah keajaiban. 17. Pemerintah kota Rosario di Argentina, kampung halaman Lionel Messi mengeluarkan larangan penamaan Messi pada bayi yang baru lahir. Alasannya untuk menghindari kebingungan masal yang akan terjadi di masa depan karena nama Messi juga merupakan nama keluarga. Sejak 1969, Argentina telah memperlakukan larangan terkait penggunaan nama belakang sebagai nama depan. 18. Orang-orang Argentina biasa pulang ke rumah setelah makan siang tiap harinya untuk meluangkan waktu tidur siang. Tradisi tidur siang atau Seista memang umum dilakukan banyak negara berbahasa Spanyol di Amerika Latin termasuk Argentina. 19. Film animasi El Apostol, merupakan film animasi pertama yang diproduksi di Argentina pada 1917 dan kedua di dunia. Setelah Fantasmagory yang dirilis oleh Emil Cole dari Perancis pada tahun 1908. El Apostol adalah film animasi yang penting dalam sejarah dan memiliki teknik animasi yang lebih canggih, menceritakan tentang seorang pria yang menciptakan robot untuk membantunya dalam pemilu. 20. Argentina adalah salah satu negara yang kaya akan fosil dinosaurus dan memiliki banyak situs penemuan fosil yang penting. Salah satu temuan para peneliti adalah dinosaurus naga yang pernah hidup sekitar 146 juta sampai 66 juta tahun yang lalu. Dinosaurus itu dikenal masuk dalam spesies Stereosaurus dan terbesar di Amerika Selatan. Lebar sayapnya diperkirakan mencapai 9 meter. 21. Argentina terkenal sebagai negara yang memproduksi stick atau daging sapi paling lezat di dunia. Rahasianya bisa jadi karena siklus hidupnya baik. Peternak pada umumnya membiarkan sapi hidup bebas di bawah sinar matahari sehingga menghasilkan daging terbaik. Di samping itu, konsumsi daging adalah bagian penting dari kehidupan dan tradisi sosial masyarakat Argentina, sehingga tidak salah jika Argentina memang memiliki tempat khusus sebagai destinasi utama bagi pecinta daging di seluruh dunia. 22. Argentina pernah mencatatkan 5 presiden yang menjabat dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 minggu. Peristiwa itu terjadi kala Argentina mengalami situasi yang parah pada Desember 2001. Krisis ekonomi menyulut protes jalanan yang diwarnai kekerasan menyebabkan Presiden Fernando de la Ruah mundur pada 20 Desember. Di sinilah, gonta ganti presiden kemudian terjadi. Ruah digantikan dengan pemimpin mayoritas di Senat, Ramon Puerta. Dua hari kemudian, Puerta meninggalkan jabatannya karena Kongres Argentina menunjuk Adolf Rodrigo Sa'a. Tetapi, Sa'a juga mundur hanya dalam tempos minggu setelah kebijakan ekonomi darurat yang diusungnya tidak banyak mendapat dukungan. Lalu, Ketua DPR Eduardo Camano naik menjadi Presiden. Presiden keempat. Tiga hari kemudian, dia mundur dan digantikan oleh Presiden Pilihan Kongres, Eduardo Duhalde, yang bertahan sampai pemilu 2003. 23. Gunung Akonkagua adalah gunung tertinggi di benua Amerika. Gunung ini terletak di Pegunungan Andes, Argentina dan memiliki ketinggian puncak sekitar 6.900 meter di atas permukaan laut. Akonkagua terkenal sebagai salah satu tujuan pendakian yang populer di kalangan pendaki gunung dari seluruh dunia dan merupakan salah satu dari Seven Summits dari tujuh benua. 24. Titik terendah di belahan bumi selatan adalah Laguna del Carbon, sebuah danau garam yang terletak di Provinsi Santa Cruz. Diterjemahkan menjadi Laguna Batubara. Cekungan ini berada 105 meter di bawah permukaan laut dan juga merupakan titik terendah ketujuh di planet ini. 25. Geografi Argentina yang beragam adalah salah satu daya tarik utama dari negara ini. Jika kamu kesana, jangan lewatkan untuk mengunjungi pusat kota historis di Buenos Aires, seperti Laboca dan San Telmo, serta distrik mewah Recoleta. Selain itu, sempatkan pula ke Patagonia, wilayah dikenal dengan landscape-nya yang mengagumkan, termasuk Gunung Fitzroy dan Gletser Perito Moreno. Ini juga menjadi tempat yang sempurna bagi para pendaki gunung, penjelajah alam, dan penggemar keindahan alam yang tak tertandingi. Sahabat, itulah tadi 25 fakta menarik tentang Argentina yang jarang diketahui. Jika kamu tahu lebih banyak, silahkan share di kolom komentar. Akhirnya, sekian ulasan kita kali ini. Sampai jumpa pada video mendatang. Bye-bye!